Hai, selamat datang di tutorial Spongebob Oke, kali ini saya akan ajak anda untuk bikin gantungan kunci Spongebob ya Oke, yang suka silahkan bisa lihat tutorial ini sampai habis ya Oke, materinya flanel warna kuning, putih, brown and red Oke, kuning, putih, coklat sama merah ya Dan benang yang kita butuhkan, benang jahit biasa, warna kuning sama hitam Ada juga jarum, gunting, terus ada glugan atau lem tembak dan dakron Oke, yap, ini yang bisa kita pakai Oh ya, gantungan kunci sama itu ya, moti-moti warna hitam juga Nah, polanya seperti ini, kotak untuk lebarnya 5 cm, panjangnya 6 cm Oke, untuk kesampingnya 5 cm, dari atas ke bawah 6 cm ya Nah, seperti ini Kita jeep lah ke kain flanel warna kuning, kemudian kita gunting 2 buah ya Oke, kemudian untuk ini kita butuh warna putih, bulat, diameternya 2 cm ya Bisa lebih kecil, gak apa-apa Terus ini juga, ini panjangnya sekitar 2 cm, lebarnya 1 cm Dua juga Dan ini untuk mulut Oke, lebarnya kurang lebih 2,5 cm Selera sih ya Kemudian flanel warna coklat Ini untuk panjangnya menyesuaikan dengan flanel warna kuning yaitu 5 cm Terus lebarnya atas ke bawah 1 cm Nah, ini dia yang tadi kelupaan Mote warna hitam untuk mata Kemudian kita mulai untuk menjahit Flanel warna kuning Menggunakan benang yang senada ya Oke, seperti biasa kita putar 2 atau 3 kali untuk menguatkan di langkah pertama Kemudian kita jahit Karena ini gantungan kunci, maka kita akan jahit semua ya Dari semua sisi Dan Anda juga bebas memilih Untuk memulainya dari mana Yang pasti Untuk menjahitnya Nanti Anda harus Karena Anda akan memasukkan dakron Jadi pilih Memulai jahitan Di bagian yang memudahkan Anda Untuk memasukkan dakron Sekarang kita jahit Untuk bagian atas Dan teret Kita sisakan segini ya Bisa lebih labar lagi Ini untuk memasukkan dakron dulu Kita masukkan dakron Dan untuk Anda yang mungkin agak kesulitan gitu ya Di daerah Anda Ada yang jarang Atau nggak ada yang menjual dakron Anda bisa memanfaatkan Ini biasanya bantal Atau guling Guling bayi Atau bantal bayi ini Yang sudah tidak terpakai itu Dalamnya biasanya menggunakan dakron ya Tergantung materinya dakron yang kasar Atau yang halus Oke kita masukkan Kalau sudah cukup Kita jahit lagi Yes Sedikit lagi And Finish Kita masukkan Keluar Gunting Oke Usahakan jahitan itu rapi ya Jadi untuk Supaya terlihat lebih enak aja Oke Kita kasih lem Lem tembak Untuk Warna putih Bagian tengah Oke Jangan semuanya Apalagi bagian atas Karena nanti kita akan Jahit Sehingga Kalau sudah Kena lem Susah ya Oke Untuk warna coklat Baru Semuanya dikasih lem Terutama di bagian Pinggir-pinggir Sekarang untuk mulut Untuk bentuk Mungkin bisa Sesuai dengan Selera Anda ya Mau yang lebih lebar Lagi Nah untuk hidung Saya lebih suka hidung yang Apa ya Yang tetap berdiri kokoh Makanya saya menggunakan Dua Flanel ini Kemudian Setengah kita kasih lem Yang setengahnya Kita akan tempel Seperti ini Ya Jadi hidungnya Kelihatan mancung Dari samping juga Tetap Tidak goyang Gitu ya Next Kita Kasih lem sedikit Untuk Naruh Mata Kalau Anda susah menemukan Mote warna hitam Seperti ini Anda bisa menggunakan Flanel warna hitam Atau bisa menggunakan Benang Yes Oke kita rapikan Untuk bagian Untuk bagian-bagian yang tadi Sempat kena lem Nah Sekarang kita ambil Benang warna hitam Untuk membuat Alis Bulu mata ya Oke Bulu mata Oke Tiga garis Masing-masing Tiga garis Oke Step-stepnya Kayaknya pelan ya Jadi mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya Dengan Baik Dan lancar Sekarang kita gunting Oke Ada yang kelupaan Gitu ya Nah Ciri khas dari Spongebob adalah Gigi Gigi yang tongos Kita menggunakan Flanel warna putih Kita gunting Seperti ini Kecil saja Dua ya Oke Jadi Biar senyumnya Ala-ala Senyum Pepsoden Oh Iklan Oke Oke Kalau Anda Mau menggunakan Gantungan kunci Kita bisa pasang Gantungan kunci Kita bantu Dengan menggunakan Tang ya Kita kuatkan Kita kencengin sedikit Yes And finish Inilah gantungan kunci Spongebob Ala DJ Rangga Selamat mencoba Bye-bye Daaah See you Terima kasih.